Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat karyana resah Oke guys pagi ini kita melihat kembangan maggot kita nih guys ini sudah berusia sekitar 5 hari ini guys cuman disini maggotnya bergabung guys maggot lalat bsm dan maggot lalat hijau karena kemarin tidak kita tutup kita biarkan terbuka jadi sebagian disini ada lalat maggot sebagian lalat bsm guys ini nanti jika sudah besar akan kita kasihkan ke iode kita guys hari ini kita coba mau kasih larpa maggot ini pisang guys ini kita lihat sore nanti deh mungkin sudah ludes pisangnya guys dipakai deh juga ada tugas cat hitam itu kita gabungkan saja nanti guys kita lihat belum pernah kita lihat di dalamnya guys kemarin lalat bsm-nya ada telur disini guys kita lihat guys masih kecil-kecil ini kita simpan di pembesaran deh guys kita simpan di pojok sana saja oke ini guys kemarin lalat bsm yang mampir ke tempat kita membuat fermentasi ampas tahu guys kemarin jadi setelah kita pikir-pikir jadi kita sisakan kemarin setengah fermentasi ampas tahu kita untuk dijadikan tempat berkembangnya lalat bsm ini guys biar nanti maggotnya bisa kita fungsikan untuk makan bebek di tempat berkembangnya lalat bsm-nya di tempat berkembangnya lalat bsm yang ada di gudang kita lihat mungkin nanti ada satu lagi lalat bsm-nya guys satunya itu kemarin sisa kita ngasih pakan ikan ikan kita simpan di luar itu langsung datang lalat bsm guys ini guys jadi kita siapkan kemarin kembang telur lalat bsm-nya nah 5 hari kita lihat sudah lumayan besar-besar guys untuk tanpa maggot lalat bsm-nya guys ini pakan lalat bsm yang kemarin telur di fermentasi ampas tahu dan gedepok pisang kita guys jadi kita lanjut lagi videonya guys yang ini baru nih guys sudah banyak juga sudah menyerang pisang guys kita lihat sudah naik pisang mungkin nanti seminggu kedepannya sudah bisa kita kasihkan ke bebek kita guys ke dihuni kita bibit sini kita tumpah disini saja guys dengan bibit-bibit maggot guys kita lihat kandang sana juga ada satu tempatnya kita buat jadi untuk menghemat pakan untuk diod kita kita gunakan ini guys kita maksimalkan makan yang gratis mungkin usaha sedikit nanti sudah jadi maggot lalu kita kasih ikan guys misalnya ini nanti kita ambil satu tempat ini lagi guys kita buat tempat baru yang tidak terlalu padat nanti guys untuk dibawah kandang kita itu juga ada guys maksimalkannya gas itu sudah kita kasih ikan biasa ke dood kita setelah ini kita lihat guys ini mungkin maggot yang sudah bisa dimakan dood guys jika warnanya sudah mulai hitam itu maggotnya sudah bisa kita kasihkan ke dood guys kita ambil kayu kita ambil kayu dulu guys 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 sudah banyak yang dimakan dood kita guys kita ambil kayu dulu guys kita ambil kayu dulu guys kita ambil kayu aja kita ambil kayu dulu guys yang sudah sepanin banyak guys jadi untuk ini kita balik-balik saja tiap hari guys ini banyak sekali ini guys di sekitar 2 ekor jadi ini tiap hari nanti kita balik nanti lebih banyak lagi nih guys jadi udah kita yang melihatnya guys kesini kita cuma membalik-balik ini saja jadi udah kita nanti datang ke sini untuk melahap magot-magot yang sudah siap panen ya guys Oke mungkin sekian guys video kali ini Terima kasih telah menonton video untuk karyana desa jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya guys video saya akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh